Keutamaan hari-hari berpuasa Ramadan, 1. Awal sampai 10 Ramadan, 1. Pada awal malam Ramadan Allah SWT mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangun 50 ribu kota di surga untuk orang yang berpuasa, hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kita akan diampuni dan ditinggikan derajatnya, jadi jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan, 2. Keutamaan hari kedua puasa Ramadan adalah Allah SWT mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah satu tahun dan pahalanya seperti pahala seorang Nabi, mencatat puasa kita seperti puasa satu tahun tiga. Keutamaan hari ketiga puasa Ramadan adalah Allah SWT memberi kepada orang yang berpuasa taman permata yang indah di surga Firdaus, di atasnya 12 ribu rumah dari cahaya, di bawahnya 12 ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur ada bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung dan setiap malaikat membawa hadiah untuk orang yang berpuasa 4. Keutamaan hari keempat puasa Ramadan adalah Allah SWT memberi kepada orang yang berpuasa surga khulut, 70 ribu istana dan di setiap istana terdapat 70 ribu rumah, di setiap rumah terdapat 50 ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur terdapat bidadari dan setiap bidadari memiliki seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya 5. Keutamaan hari kelima puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian di surga almawa beribu-ribu kota, setiap kota terdapat seribu rumah, di setiap rumah terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan 70 ribu tempat makanan, di setiap tempat makanan 70 macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain 6. Keutamaan hari keempat puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian di surga darus salam 100 ribu kota, di setiap kota 100 perkampungan, di setiap perkampungan 100 ribu rumah, di setiap rumah 100 ribu tempat tidur dari emas yang panjang, setiap tempat tidur panjangnya seribu hasta, di atas tempat tidur terdapat bidadari sebagai pepasangan yang berhias dengan 30 ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa 100 pelayan 7. Keutamaan hari ke-7 puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian di surga naim pahala seperti pahala seribu syuhada dan 40 ribu orang yang benar. Sumber, Kitab Fadil Al-Ashurat Salsah tentang keutamaan bulan Ramadan secara detail dari hari ke hari 8. Keutamaan hari ke-8 puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian pahala seperti pahala amal 60 ribu ahli ibadah dan orang 60 ribu orang yang zuhud 9. Keutamaan hari ke-9 puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian apa yang diberikan kepada seribu ulama, seribu orang yang itikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan 10. Keutamaan hari ke-10 puasa Ramadan, Allah SWT memenuhi 70 ribu hajat dan memohonkan ampunan untuk kalian matahari, bulan, bintang-bintang, binatang yang melata, burung, binatang buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap binatang di laut dan dedaunan di petohonan. Terima kasih.